Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini Nah pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatur ukuran kertas dan memilih jenis kertas Oke langsung saja kita buka program Microsoft Word nya Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019 Baiklah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang cara pengaturan kertas Adanya kita atur dulu satuan ukur kita ya Di sini teman-teman bisa lihat satuan ukur pada lembar kerja ini masih menggunakan satuan ukurnya inci Nah bagaimana cara mengganti ini menjadi cm Agar nanti ketika kita mengatur ukuran kertasnya Kita lebih mudah dalam menentukan nilai-nilai ukurannya Oke di sini teman-teman langsung saja pilih menu file kemudian pilih option Pada menu file option di sini ada pilihan advance Selanjutnya pada pilihan advance di sini silakan teman-teman scroll ke posisi bagian bawah Di sini ada satuan ukur kita yaitu inci ya Ini di sini masih menggunakan inci Nah jika teman-teman ingin menggunakan satuan ukurnya cm Maka di sini teman-teman silakan ganti Satuan ukur yang tadinya inci menjadi cm Kalau sudah oke Nah lihat satuan ukur kita sudah berubah dari yang tadinya inci menjadi cm Nah kalau sudah seperti ini artinya kita sudah siap untuk mengatur ukuran kertas dan memilih jenis kertas Baiklah bagaimana cara mengatur ukuran kertas dan memilih jenis kertas Teman-teman bisa pilih menu layout Pada menu layout Pada tab menu Teman-teman pilih menu pack setup Pada pilihan pack setup Di sini ada 3 komponen Yaitu margin, paper, dan layout Baiklah saya akan jelaskan satu per satu pilihan ini Pertama margin Margin ini ada pilihan margin dan orientation Apa fungsi dari margin? Margin ini menentukan ukuran kertas Menentukan jarak kertas Di mana top ini untuk jarak batas atas kertas Kemudian bottom untuk batas bawah kertas Selanjutnya lift untuk mengatur batas kiri kertas Dan right mengatur batas kanan kertas Sebagai contoh disini saya akan gunakan untuk ukuran atas kertas atau top Saya gunakan 4 Kemudian bottomnya 3 Kemudian liftnya 4 Dan rightnya 3 Jadi artinya saya menggunakan satu jumlah nilainya Untuk atas 4 Bawah 3 Bottom Dan lift 4 Dan rightnya 3 Jadi 4, 3, 4, 3 Ini biasanya bagi teman-teman yang pernah buat skripsi Ataupun sering membuat makalah Ini tidak asing lagi ya nilai ini Itu 4, 3, 4, 3 Kemudian apa fungsi dari gutter? Gutter ini adalah posisi untuk area penjilitan Misalnya Area penjilitan kita sediakan nilainya 1 Area 1 cm Ini misalnya ya Jadi kita sediakan area untuk penjilitan yaitu nilainya 1 cm Kemudian penjilitan tersebut teman-teman ingin letakkan di mana? Di kiri atau di atas? Kalau ingin mengaturnya di kiri Maka pada pilihan gutter position teman-teman pilih menu pilihannya lift Nah lihat nih Ini ada area jilid ya untuk di kiri Dengan nilai 1 Nah bagaimana kalau ingin mengatur area jilidnya itu di atas ya Artinya gutter kita pilih Gutter position kita pilih top Ya Nah artinya disini Untuk posisi jilidnya berada di atas Tapi disini saya tidak menggunakan Untuk ukuran gutter saya tidak gunakan ya Saya buat aja 0 Kenapa? Karena Memang kita tidak butuh untuk ukuran gutter disini Jadi saya hanya butuh Untuk ukuran atas Bawah kiri dan kanan Untuk gutternya Saya gunakan 0 Ya Oke selanjutnya Orientation Apa itu orientation? Orientation ini adalah Posisi kertas Disini ada 2 Ada portrait dan landscape Ya Dimana portrait ini kertasnya tegak Dan landscape kertasnya miring Ya Sekali lagi saya ulangi Portrait ini tegak Dan landscape miring Ya Nah disini kita gunakan portrait Ya Untuk posisi kertas tegak Selanjutnya Menu Paper Paper Fungsinya adalah memilih jenis kertas Dimana jenis kertas disini ada namanya Paper size ya Ada ampat Letter Dan legal Ya Dan disini teman-teman Seandainya teman-teman Nantinya ada menginstal Printer ke laptop Ataupun PC teman-teman Dan ternyata disini jenis kertasnya ada jenis lain Nah itu Memang sering terjadi Karena biasanya jenis kertas ini Bisa mengikuti Dengan jenis printer Yang kita install Ke laptop Ataupun PC kita Ya Nah disini Saya akan gunakan Kertasnya adalah Ampat Ya Ini sebagai contoh ya Kalau teman-teman Nantinya ingin menggunakan Ukuran letter Ataupun legal Ya silahkan Tidak masalah Ya Yang jelas disini Saya sebagai contoh Saya menggunakan jenisnya Ampat Oke Selanjutnya layout Apa fungsi dari menu layout Ya Disini ada Dua pilihan Header dan footer Ya Di mana header ini Mengatur batas atas Untuk header Ya catatan atas Dan footer Untuk mengatur batas Catatan bawah Ya Sedikit informasi Header footer itu adalah Header itu catatan kepala Atau catatan di atas Setiap baris Naskah Setiap kertas kerja Ya Header Dan footer Untuk Catatan kaki Atau catatan di bawah Ya Artinya setiap halaman bawah itu Akan tertera catatan tertentu Nah itu footer Jadi kalau ingin menentukan Jarak catatan tersebut Baik itu header Maupun footer Kita menentukannya di Menu layout ya Disini ada header dan footer Nah kemudian Yang perlu teman-teman ketahui adalah Untuk batas header Tidak boleh lebih dari Nilai top Begitu juga dengan footer Tidak boleh lebih dari nilai bottom Kenapa? Karena biasanya header ini Berada di antara batas Atas kertas ya Artinya nilainya harus Lebih kecil dari top Begitu juga dengan Footer Harus lebih kecil Dari nilai bottom Dia berada di antara Batas kertas Batas bawah kertas Itu footer ya Jadi Nilainya jangan sampai Melebihi Kalau header Jangan lebih dari top Dan footer Jangan lebih dari bottom Oke Nah Seperti itu Jadi intinya Disini Margin mengatur Batas kertas Dan posisi kertas Kemudian paper Memilih jenis kertas Dan layout Mengatur untuk jarak header Dan footer Kalau sudah kita tentukan Ketiga poin ini Silahkan teman-teman Pilih oke Nah Setelah oke Maka Lembar kerja kita Sudah siap untuk kita Operasionalkan Sudah siap untuk kita Isi dengan Naskah-naskah kita Ya Demikianlah Tutorial saya Kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Like and subscribe Dan share ke teman-teman yang lain Agar informasi ini Bisa berkembang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih